Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian, ya, judia Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2022. Oke, reading kali ini sipannya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Queen of Cups, terus Justice, 5 tongkat, Page of Wands, 5 pedang, oke, 10 cawan, Ace of Cups, dan terakhir King of Swords, dan tema utamamu kartunya The Magician, oke? Terus ada bottom deck, ada kartu 10 tongkat, 10 of Wands, oke? Oke, jadi ceritanya Sagittarius, beberapa dari kalian, untuk minggu ini mungkin ada, ini ya, lagi mengalami perasaan berat banget, berat banget ketika ingin mengambil sebuah langkah dan keputusan, ya. Bisa mengenai banyak hal, misalnya mungkin ada yang lagi merasa berat sekali, ketika ingin mengambil keputusan soal keluarga, keputusan mengenai karir, ya, keputusan mengenai hubungan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi ada perasaan berat nih, dalam minggu ini, teman-teman, ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada semacam, faktor penghalang, ya, yang telah kamu alami selama ini. Dan penghalang tersebut masih terasa, masih berlanjut energinya untuk minggu ini, yang nantinya akan membuat dirimu lagi kesulitan, lagi tertekan banget, ketika ingin mengambil keputusan penting, ya. Dan lihat di bawahnya di kartu 4 tongkat juga, kartu ini melambangkan fondasi, dalam hidupmu. Jadi artinya memang kalian itu lagi merasa tertekan, merasa berat, ketika ingin mengambil keputusan, sehubungan dengan fondasimu sendiri, ya, untuk minggu ini, Sagittarius. Ya, jadi memang perlu untuk lebih bersabar. Terus bawahnya ada kartu, kartu The Hornet, dan 4 pedang. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan, dengan bintang Virgo di sini. Oke, jadi ceritanya memang, akhir-akhir ini kalian itu lagi butuh waktu untuk healing, 4 pedang, lagi butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiranmu, mungkin dikarenakan terlalu banyak masalah, ya, yang baru saja kamu alami, jadi kalian itu lagi butuh ketenangan. Belakangan ini, Sagittarius, 4 pedang. Terus bagian lain mungkin di sini, kalian itu juga lagi butuh waktu yang agak lama, agak panjang untuk berpikir, sebelum bisa mengambil sebuah langkah dan keputusan. Mungkin dikarenakan banyak hal yang sifatnya itu belum pasti, yang perlu untuk dipikirkan lebih dalam, ya, jadi gunakan entuisimu The Hornet, ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan. Ya, ini sudah kalian lakukan, Sagittarius, belakangan ini. Oke, oke, jadi intinya dengan kartu 10 tongkat, aku lihat memang untuk minggu ini hatimu itu masih merasa berat untuk melangkah maju, untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik, ya, jadi kalau bisa diskusikan dengan orang-orang terdekatmu ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting, ya, oke, dan tema utama mau lihat kartunya The Magician, yang melambangkan energi kreativitas, ya, kartu The Magician melambangkan seseorang yang sangat kreatif sekali, punya banyak bakat dan skill yang bisa dia gunakan untuk mewujudkan hal-hal yang dia inginkan, jadi ceritanya hampir sama, kondisinya hampir sama, Sagittarius, untuk minggu ini secara umum, kalian itu mampu berpikir dan menggunakan cara-cara yang sangat kreatif untuk mengejar tujuanmu masing-masing, misalnya apa, misalnya mungkin menggunakan cara kreatif ketika mencari uang, menggunakan cara kreatif ketika ingin mendekati seseorang, ya, menggunakan cara kreatif ketika ingin menyelesaikan masalah, dan lain-lain, jadi intinya pikirannya itu tiba-tiba lebih kreatif untuk minggu ini teman-teman, jadi tinggal gunakan saja ide kreatifmu ketika ingin menyelesaikan masalah, ataupun ketika ingin mengejar sebuah tujuan penting untuk minggu ini teman-teman, ya, oke, oke, sekarang kita lanjut, jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, untuk awal minggu dan di akhir minggu, oke, kita mulai dari awal minggu ya, yang pertama ada kartu Queen of Cups dan Justice, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer, atau bisa juga dengan bintang Libra di sini, ya, Justice, oke, jadi ceritanya di awal minggu, kalian itu lagi butuh kejelasan, Justice lagi ingin mencari sebuah kejelasan penting nih, ya, kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain, jadi kan itu lagi butuh kejelasan di awal minggu, Sagittarius, dan lihat di sampingnya ada kartu Queen of Cups, jadi perasaannya itu lagi terombang-ambing di sini, ya, lagi mungkin agak sedikit sensitif, ya, lagi agak emosional, ketika menghadapi seseorang, ataupun ketika menghadapi situasi seperti apapun juga, jadi hati-hati, usahakan untuk menjaga emosimu, ya, terutama di awal minggu, bagian lain mungkin perlu untuk hati-hati ketika berbicara dengan orang lain, untuk mencegah kesalahpahaman, soalnya kenapa? Perasaannya itu lagi emosional loh, Sagittarius di awal minggu, kurang pintar untuk menjaga emosimu di sini, ya, jadi perlu untuk lebih menahan diri, ya, jaga emosimu, perlu untuk, ini ya, lebih hati-hati intinya, ketika berbicara dengan orang lain, untuk menghindari kesalahpahaman, ya, terus bagian lain mungkin di sini kalian itu lagi ini ya, lagi emosional, dikarenakan kalian itu masih menantikan sebuah kejelasan di sini, justice, jadi mungkin kejelasan tersebut, mungkin agak sedikit terlambat datangnya, yang nantinya akan membuat kamu agak sedikit emosional, ya, kurang stabil perasaannya, oke, terus bagian lain gunakan intuisimu, ketika ingin mengambil keputusan yang penting, ya, oke, terus di bawahnya ada kartu lima pedang, dan sepuluh cawan nih, jadi artinya memang ada sebuah kesulitan, yang masih akan kamu hadapi di awal minggu, ketika ingin mengejar sebuah kebahagiaan, sepuluh cawan, ya, jadi perlu untuk ekstra bersabar teman-teman, terutama di awal minggu, soalnya memang ada sebuah rintangan yang masih berlanjut di sini, yang perlu dihadapi dan diselesaikan, ya, kartu ini melambangkan kesulitan dan rintangan, misalnya mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mencari kerja, kesulitan keuangan, bisa juga mungkin ada yang lagi kesulitan untuk berbicara dengan seseorang, dan lain-lain, ya, jadi apapun itu, usahakan lebih bersabar, gunakan cara kreatifmu, the magician, ya, gunakan ide-ide kreatif untuk memecahkan situasi sulit, yang mungkin masih akan terjadi di awal minggu, lima pedang, ya, jadi pikiranmu itu tiba-tiba akan lebih kreatif kok, Sagittarius, di awal minggu, ya, memikirkan ide-ide baru, cara-cara baru, untuk mengatasi kesulitan tersebut nantinya, ya, oke, sekarang kita lihat energi mu di akhir minggu, ada kartu lima tongkat, dan page of wands, jadi artinya, beberapa dari kalian, di akhir minggu nanti, mungkin tiba-tiba ada semangat baru, untuk apa? untuk menyelesaikan dilema batin, ataupun konflik batin yang sedang terjadi, ya, jadi kalian itu lagi berusaha keras untuk mencari jalan keluar, ya, jadi gunakan cara kreatif tadi, the magician, sebagai tema utama, untuk menghindari, ataupun menyelesaikan dilema batin, di akhir minggu nanti, teman-teman, ya, terus bagian lain, sepertinya kalian itu lagi menghadapi sebuah kompetisi, ataupun persaingan, di akhir minggu, misalnya mungkin persaingan dalam hubungan cinta, ya, persaingan bisnis, persaingan di tempat kerja, dan lain-lain, jadi hati-hati, usahakan untuk lebih bersabar, ketika menghadapi semua persaingan tersebut, di akhir minggu nanti, dan disini memang ada semangat baru, ya, semangat baru untuk menghadapi persaingan, semangat baru untuk menyelesaikan dilema batin, di akhir minggu, di bawahnya ada kartu Ace of Cups, dan King of Swords, jadi mungkin ada juga yang lagi, berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, atau Aquarius, ya, oke, jadi ceritanya di akhir minggu, pikirannya itu kembali lebih fokus, King of Swords, fokus untuk mengejar tujuanmu masing-masing, jadi gunakan intuisimu, teman-teman, Ace of Cups, untuk menentukan langkah selanjutnya, jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, di akhir minggu, jangan buru-buru, ya, gunakan perasaanmu, gunakan intuisimu, untuk menentukan keputusan tersebut, soalnya memang pikirannya itu agak sedikit galau di sini, agak sedikit pusing, dikarenakan dilema batin, yang masih berlanjut di akhir minggu, teman-teman, ya, jadi gunakan cara-cara yang lebih pinter, King of Swords, untuk menentukan keputusan yang terbaik, ya, jadi apapun itu, untuk minggu ini, usahakan untuk lebih kreatif, teman-teman, ya, The Magician sebagai tema utama, gunakan cara kreatifmu, untuk mengejar sebuah tujuan yang kamu inginkan, dalam minggu ini, ya, oke, sekarang kita lanjutnya, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu, jadi sebentar ya, oke, oke, sekarang kita lihat kartunya, yang pertama ada kartu Knight of Swords, 5 koin, oke, Queen of Wands, dan The World, oke, sekarang langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir, dan keuangan terlebih dahulu, ada kartu 5 koin ini, yang melambangkan bentuk kekurangan, jadi artinya memang beberapa dari kalian, untuk minggu ini masih menghadapi, perasaan kekurangan, terutama dalam segi keuangan dan pekerjaan, seperti apa, misalnya mungkin ada yang masih kesulitan keuangan, ya, mungkin kondisi keuangan itu agak kurang stabil, untuk minggu ini, yang perlu untuk dijaga, jadi jaga pengeluaranmu, jaga keuanganmu, sekitarius untuk minggu ini, ya, terus bagian lain mungkin, lagi merasa kurang dihargai di tempat kerja, bisa juga mungkin ada perasaan kesepian juga, ya, kurang didukung, ketika ingin mengambil keputusan, untuk minggu ini, ya, jadi di sini ada kartu Knight of Swords, jadi kan itu sepertinya lagi buru-buru, ketika ingin menyelesaikan semua permasalahan tersebut, ya, menggunakan cara cepat, metode cepat, ketika ingin menyelesaikan masalah pekerjaan dan keuangan, ya, jadi tinggal gunakan cara kreatifmu, Sagittarius, ketika ingin menyelesaikan semua permasalahan tersebut, ya, oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu, kartunya ada dua, Queen of Wands dan The Word, ya, jadi memang ada yang lagi berhubungan, dengan Bintang Aries, Leo, dan Sagittarius, ya, oke, jadi ceritanya memang ada semangat tinggi, teman-teman, ya, semangat tinggi untuk apa? untuk merampungkan dan menyelesaikan masalah cinta untuk minggu ini, The Word, kartu ini melambangkan siklus yang telah selesai, jadi ceritanya kalian itu lagi berniat untuk merampungkan, menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang, ya, ini berlaku untuk yang lagi single dan couple, misalnya mungkin bagi yang lagi single, ya, kalian itu lagi ingin menyelesaikan masalah dengan mantan, terlebih dahulu, sebelum bisa bergerak maju, sebelum bisa mencari cinta yang baru di luar sana, ya, jadi kalian itu lagi ingin menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang untuk minggu ini, ada semangat tinggi untuk merampungkan, menyelesaikan semua masalah tersebut, begitu juga bagi yang lagi couple, mungkin kalian itu lagi ingin menyelesaikan masalah cinta dengan pasanganmu, agar apa? agar hatimu itu lebih tenang untuk melangkah maju, namun tenang saja memang ada semangat tinggi, ya, semangat tinggi untuk menjaga dan mempertahankan sebuah hubungan cinta, ya, dan gunakan cara kreatifmu, Sagittarius, untuk menyelesaikan masalah cinta untuk minggu ini, agar apa? agar kalian itu lebih tenang untuk melangkah maju ke depan dalam minggu ini, ya, oke, oke teman-teman, kalian sekitul untuk readingnya, semoga readingnya bermanfaat, ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, bye-bye, selamat menikmati,